Ku melayang, ku bong-bong sayangku, dan rasakan ngeris, hidupnya bersamamu. Berita hot hari ini datang dari kasus Via Valen dengan Jerings, anggota band Superman Is Dead atau SID. Kasus ini berawal dari Via Valen yang meng-cover lagu Sunset di Tanah Anarki milik SID di tahun 2013. Melalui postingan Jerings, ia mengatakan bahwa lagu Sunset di Tanah Anarki yang di-cover Via Valen sudah dikomersilkan dalam bentuk DVD. Jerings juga mengatakan kepada Via, jangan hanya mengambil saja dan memperkaya diri, seharusnya Via mengapresiasi karya yang membawanya ke tempat lebih baik. Tak terima dengan pernyataan Jerings, Via mengunggah klarifikasi dan permintaan maaf di Instagram. Via mengatakan saat itu ia diminta untuk menyanyi off-air dan tidak tahu bahwa lagu tersebut dikomersilkan lewat DVD dan YouTube serta tidak menerima uang dari hasil penjualannya. Mengenai curian lagu, Via mengatakan bahwa ia tidak mencuri lagu karena sampai sekarang lagu tersebut masih milik SID. Di akhir postingannya, Via juga menunjukkan bahwa banyak penyanyi yang sudah meng-cover lagu tersebut namun mengapa hanya dirinya saja yang dipermasalahkan. Kejadian ini turut membuat musisi lain berkomentar. Anji melalui postingan instastory-nya yang berkomentar mengenai masalah sistem royalti dan performing rights yang harus lebih diperhatikan. Berita selanjutnya datang dari Moreno Suprapto yang dikarunai anak pertama. Setahun setelah menikah dengan Nurani Sekardi, Moreno dikarunai putri pertamanya yang bernama saja Nur Suprapto melalui proses persalinan di Hong Kong. Melalui akun Instagram masing-masing, keduanya kompak mengunggah foto kebersamaan dengan anaknya. Melihat kabar bahagia tersebut, banyak artis yang juga turut memberikan ucapan selamat kepada mereka. Hai hai pemirsa rumpi, setelah kemarin saya jalan-jalan sambil ngerumpi bareng dinner candy di Kyoto, Jepang. Di episode kali ini, saya akan lanjut ngerumpi bareng Evelina dan Jenny yang pernah tinggal lama di Jepang dan katanya mau balik lagi nih. Sebelum ngerumpi, saya dan Eveline akan memakai pakaian tradisional khas Jepang yaitu kimono. Pemirsa pasti penasaran kan bagaimana jika Eveline didandanin dan memakai kimono? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi Vacation Jepang. Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi Vacation Jepang. Hai, ohayo gosemas, konnichiwa, konbawa, pagi, siang, malem semuanya ya, irasemase. Masih siang, Ceng. Masih siang ya, tapi senang sekali sekarang aku Kak Rose dan Eveline. Kita sudah ada di Kyoto. Oh yeay, ya kan harus cantik dong, tetap heay gitu gayanya, heay ya. Ini kita lagi ada di mana sih Eveline? Ini lagi ada di Hachiban Jinja Kyoto, jadi ini tempat kuil jaman dulu ya, tempat kerajaan jaman dulu kali ya. Aku juga sebenarnya baru pertama kali, jadi aku ke kuil ini baru pertama kali? Baru pertama kali gitu, oke coba kita lihat dulu Eveline ya. Putar dulu Eveline coba Ike, silahkan. Inilah Eveline. Ini kayak boneka Jepang ya. Oke yuk kita masuk ke dalam ya, sambil tetap kita mau ngerumpi sama Eveline. Eveline I dan Jenny, perempuan kelahiran 24 Januari 1992 ini pertama kali dikenal ketika berita pernikahannya dengan Amin di tahun 2016 tersebar di dunia maya. Setelah menikah selama sembilan bulan dan bercerai dengan Amin di tahun 2017, Eveline pun kembali ke dunia DJ. Selain menjadi DJ, ia pun pernah mencoba peruntungan dengan bermain sinetran tikus dan kucing bersama Marsyande dan Baimo. Saat pertama kali muncul ke publik, penampilan dirinya pun pernah menjadi pembicaraan oleh netizen. Dari penampilannya maskulin, kini Eveline menjadi tampil lebih feminil. Terlihat dari postingan di Instagramnya yang telah kembali dari Hach, pada tanggal 16 Agustus 2018, Eveline memposting dirinya sedang memakai rambut panjang, make up dan gaun panjang. Postingan tersebut menuai komentar dari mantan suaminya Amin yang berkomentar menigelis Eveline. Eveline pun kerap melakukan photoshoot dengan berbagai tema yang berbeda. Dari sporty, elegan hingga berhijam. Seperti apa cerita rumpi bersama Eveline di Jepang? Benarkah Eveline ingin menikah lagi? Dan seperti apa sih kehidupan Eveline saat tinggal di Jepang? Saksikan kisah selengkapnya di Rumpi Vacation Jepang No Secret. Baiklah pemirsa, saya dan Eveline akan ngerumpi sambil berjalan-jalan mengelilingi kuil Yasaka. Di sepanjang perjalanan menuju kuil, banyak pedagang pinggir jalan atau yang biasa disebut street food yang menyediakan makanan khas Jepang loh pemirsa. Jadi disini bisa sambil mencoba makanannya juga. Hal pertama yang saya dan Eveline lakukan di kuil ini adalah mencoba mengambil kertas ramalan atau yang biasa disebut omikuji. Isi dari tulisan di kertas kecil tersebut menunjukkan ramalan sekarang dan masa depan dengan menggunakan tulisan kanji. Yuk kita lihat seperti apa sih isinya. Oke, aduh bahasanya bahasanya Jepang aku gak ngerti. Apa artinya? Nah aku ini kan disini kan ada Dai Kichi namanya Dai Kichi itu paling good. Kichi terus Hang Kichi, Mikichi sama yang paling jelek pokoknya yang downnya lah pokoknya. Kamu apa? Kamu di mana? Aku yang nomor dua. Enggak, yang ini yang atas nomor dua. Ini aku ambil tadi percintaan. Oke ini punya aku nih, punya aku nih. Ini punya tetang nih. Aku nomor berapa ini? 9. PT paling buruk. Seriusan. Ini tadi tadi ngambil keuangan paling buruk. Waduh banyak utang ya. Bacanya apa? Oh ini ya apa? Apa namanya? Ya pokoknya gara-gara pergaulan atau berhubungan sama orang yang gak bagus. Jadinya duitnya kayak kesedot gitu. Oke, fine. Fine, semua bye, bye. Semua bye, bye, bye. Ini gitu sih. Setelah mencoba mengambil kertas Omikuji, sekarang saatnya saya dan Evelyn mencoba untuk menuliskan nama pada pelakat doa. Saya memilih pelakat simbol keuangan, sedangkan Evelyn memilih pelakat simbol percintaan atau jodoh. Mudah-mudahan Evelyn segera diberikan jodohnya lagi ya, pemirsa. Amin. Pemirsa, kita lanjut ngerumpi yuk. Oke, sekarang saatnya kita baca komen-komen netizen di luar sana. Lebih seremana, netizen Indonesia atau netizen Jepang? Serema netizen Jepang sih sebenarnya. Serius? Iya, mereka tuh kalau komen bisa sampai mati aja lo, gitu-gitu. Emang di sini enggak? Iya, iya. Oke, sekarang kita bacain komen netizen ya. Nih ada yang komen ke kamu. Aku tanya komentar kamu ya, bilang gini. Ih, wajahnya Evelyn mirip BCL. Wih, aku sih seneng. Tapi aku takut kalau ketemu kak BCL-nya langsung. Nyanyi dulu dong, nyanyi dong. Apa? Apa sih namanya? Pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa. Oh, yang diingat kecewanya doang. Baiklah. Pernah enggak kamu ke suatu tempat, terus kamu dilarang masuk karena dianggap masih di bawah umur? Heee? Seringut ya. Jangan kan suatu tempat ya. Aku mau perform aja suka aku, pernah ditolak tau. Karena bisa kayaknya aku anak kecerpa dan aku bingung tamunya. Aku kan enggak DJ. Tapi kamu dibayar kan? Ya dibayar, tetap di beyong. Pas aku telpon langsung dia minta maaf sih. Cuman awalnya misalkan anak kecil pas mau perform, ya itu sempet-sempet. Lagi anak kecil perform DJ malem-malem. Anaknya siapa sih? Next yang berikut. Mending natural aja jadi diri sendiri. Jodoh enggak kemana? Nanti enggak ketemu jodoh yang bisa nerima kamu apa adanya loh. Katanya gitu. Kamu udah ngerasa diri kamu apa adanya enggak sih? Apa adanya sih. Apa adanya. Tapi kalau misalnya, ya kalau kerjaannya harus profesional. Ya harus kayak gitu sih. Evelyn sudah apa adanya? Oke baiklah, kita lanjutkan perjalanan menuju ke kuil-kuil yang lain ya. Sayang sekali rasanya kalau tidak mengeksplore kawasan kuil ini. Makanya kita lanjut jalan-jalan di sekitaran kuil yuk. Sekalian bertemu dan ngerumpi bareng dengan mamanya Evelyn. Karena mamanya Evelyn masih tinggal di Jepang. Ehh. 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 Carus. Terus ya aduh. Aduh. Ehh. 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 Ini dia sekarang mamanya. Cantik. Anaknya aku ajang jalan-jalan. Cantik. Aduh. Ini mamanya Evelyn. Hai. Coba kita lihat. Eh kayak seumuran ya. Gitu. Ihh mamah, aku udah lama pengen Rupi sama mamah. Mau nanya-nanya soal Evelyn. Iya. Ma. Sini ma ada jalan-jalan. Iya. Aku di sebelah sana deh aku di sebelah sana. Mama sini-sini ma. Mama-mama. Aku mau nanya ya ma ya. Evelyn itu dulu emang dari kecil udah tomboy banget gitu ya mamah? Iya. Udah tomboy banget. Tomboy. Udah. Udah. Udah dari kecil. Terus sekarang kalau mamah melihat Evelyn adanya tomboy. Sekarang terus udah mulai cing-cing-cing. Apa yang dirasakan mama sih? Aduh seneng banget. Seneng banget ya? Seneng. Cantik. Mama pengennya dari dulu memang waktu dia jadi tomboy itu agak gimana gitu ya? Agak. Kaget lah. Kaget. Terus. Mba Ros. Hahaha. Pernah dimarahin gak ya? Terus baru. Ehh. Sempet negor. Cuman gak sampe gimana-gimana gitu. Ya akhirnya dia sendiri yang curhat ke saya ya. Cuman ya dibalikin lagi ke dirinya Evelyn, maunya gimana gitu aja. Emang Evelyn bener gak sih waktu sekolah di Jepang pertama-tama itu dia sering dibully itu cerita gak sih ke mamah? Iya bener. Emang susah ya jadi orang asing di Jepang itu? Iya memang susah. Ehh. Banyak juga kejadian juga kemarin ini ada temennya sampai anaknya juga begitu dibully. Seperti Evelyn juga datang dari negara lain langsung ke Jepang sekolah karena gak ngerti bahasa belum tahu apa-apa ya akhirnya gitu. Terus akhirnya sampai berhenti sekolah. Belakang ini baru denger dari temen. Oh gitu. Tapi kalau Evelyn udah berapa tahun di Jepang? Aku 13 tahunan kali ya. Karena dari kelas 5 SD kan aku di Jepang. Cuman aku kan orangnya kan semakin dibully kan semakin mau sekolah. Jadi itu yang susah mungkin bagi orang di Jepang. Kamu semakin dibully semakin mau sekolah. Iya semakin dibully semakin biat ya. Dia orangnya kuat. Rajin sekolahnya rajin. Kita rupifikasi ya buat mamanya Evelyn. Artikel. Untuk calon suami Evelyn janji jadi perempuan seutuhnya katanya. Artikelnya bunyi kayak gitu. Jadi buat calon suami Evelyn mau jadi perempuan seutuhnya. Amin. Mudah-mudahan amin. Amin amin amin. Aku suruh minta cariinnya mah ya. Iya. Belakang ini. Mama mah cariin dong gitu. Pesan mama buat calon Evelyn itu harus apa? Sebagai mama harus rasin apa? Iya yang penting baik aja. Baik tuh gimana maksudnya? Baik. Baik dompetnya. Baik apanya lagi ma? Baik hatinya. Baik hatinya. Perhatiannya semua deh. Ada nasihat gak nih yang spesifik ma? Buat calon suami Evelyn jangan gini gini gini. Jangan apa jangan apa jangan apa. Tiga jangan. Jangan. Satu. Evelyn kan masih ketanak-tanakan agak keras. Jangan. Jangan langsung mundur gitu. Jangan langsung mundur. Yang kedua. Yang kedua. Jangan. Yang kedua apa ya. Ya harus sayang. Harus sayang. Jangan gak sayang. Yang tiga. Jangan apa. Memenuhi kebutuhan. Jangan menelantarkan. Harus memenuhi kebutuhan. So, so, so. Iya, iya, iya. 20 tahun ada emang disini. 20 lebih. 20 lebih. Oke. Yang berikutnya. Ada tayangan nih. Tayangan rumpinya Evelyn waktu 17 Mei 2017. Sebelum menikah dengan Amin kamu tuh kerjanya apa sebenernya Evelyn? Aku tuh apaan aja tuh aku kerjain. Dulu tuh di Jepang juga. Di Jepang? Jadi semua itu kamu mulainya di Jepang ya? Iya. Apa aja? Jepang semua manjat genteng iya. Ngapain manjat genteng? Nge-chat. 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 Nge-chat rumah orang? Nge-chat rumah orang juga. Oke, terus? Ya tapi bener-bener di perusahaan ya. Bukan sendirian kalau nge-chat orang tiba-tiba nge-chat rumah orang. Oh, jadi kamu kerja di perusahaan kontraktor gitu? Iya, iya gitu juga. Dulu kan masih maco kan. Nah terus aku apalagi ya bisnis motor udah. Bisnis motor juga tapi tuh. Terus bisnis motor terus kerja di operator juga udah. Iya, iya, iya. Emang biasa di sini memang? Iya, semua gini gak cewek gak cowok kerja apa aja. Oh gitu? Di sini emang gak ada yang malu-malu ada. Dari anak-anak mama semua ya. Siapa yang paling susah dikasih tau dan paling nge-yelan? Siapa ya? Siapa yuk? Depannya El. Ini Evelyn. Karena dia orangnya keras gitu ya. Evelyn keras. Keras, karena hidupnya keras ya. Jadi ya harus keras. Hidup kamu keras karena menghadapi bullian? Tidak, menghadapi semua goncangan-goncangan. Tapi salut namanya. Kamu pernah dibully sampe di apaan sih? Aduh ditimpukin batu pernah loh, teh. Aduh ditimpukin batu pernah loh teh. Tapi aku orangnya memang semakin digituin semakin pengen ini ya. Jadinya semakin pengen mengebuktiin gitu. Jadi akhirnya ya berapa tahun kemudian. Eh lo ambilin itu jadi kayak gitu. Aku yang menyuruh dia sekarang. Cowok sih ya? Cowok. Sekarang dia yang aku. Sekarang masih temenan nih? Sekarang masih temenan. Cuman dia udah gak berani kalau untuk kayak gitu. Karena aku udah ngebuktiin gitu kan. Mama ini sifat-sifat Evelyn banget atau bukan sifat Evelyn banget? Oke ya. Cengeng. Ada. Ada cengeng. Ada cengeng. Saat apa dia cengeng tuh mah? Banyak. Ada kerasnya tapi banyak juga cengengnya. Saat apa? Saat hidupnya susah? Saat surhat. Saat sedih. Saat nonton. Saat sedih. Sedihnya karena yang kemarin itu? Iya. Pernikahannya kemarin? Enggak itu aja. Kadang kalau lagi ada masalah sendiri, lagi bete sendiri. Gitu lagi sedih sendiri. Telepon nangis. Oh. Ini Evelyn banget atau enggak? Enggak bisa berpikir logis kalau udah jatuh cita. Iya. Banget ya? Banget. Mandiri dan strong? Betul. Feminine dan penuh kelembutan. Feminine, penuh kelembutan. Enggak ya kayaknya ya. Baru mulai. Baru mulai. Baru mulai. Setelah Evelyn udah mulai secara penantilan berubah nih Maya. Ada enggak sifat-sifatnya Evelyn yang juga berubah? Ada. Apa? Dari sekarang ini dulu itu lebih keras. Oh sekarang udah agak lebih lunak. Lebih lunak. Lebih lunak tulang kali ya. Bandeng tulang lunak. Labil dan sering galau. Berubah-berubah pikiran labil. Kayaknya itu kalau aku lihat ya. Dia itu kayaknya apa yang dia mau. Tujuan dia itu kayaknya pasti-pasti aja. Oh jadi enggak labil ya. Enggak labil kalau aku lihat ya. Ini Evelyn banget atau enggak Evelyn banget? Pinter cari calon suami. Aduh. Gimana ya? Komen-komen jangan komen jangan komen. Ini jebakan Batman nih. Oke fitah mata fakta. Kita sebelum jalannya. Ada fitah fakta pertanyaan buat mama. Dan juga buat Evelyn. Ayo ma kita jalan-jalan lagi ma. Iya iya. Tolong terjemahin ya ma. Kalau aku mau ngobrol sama cowok-cowok di sini ma. Iya iya. Nah pemirsa kita masih ada di kompleks. Kelilu yang sama ya. Apa namanya tadi? Hachibang Kioto Hachibang Jinja. Bener gak ma? Hachibang Jinja. Hachibang Jinja. Hachibang Jinja. Hachibang Jinja. Oke. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur ya ma. Sama Evelyn ya. Kita ada di tempat yang bagus harus jujur. Hachibang Jinja. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Evelyn. Kalau sebenarnya kamu itu masih belum terlalu pede-pede banget. Kalau untuk tampil feminin. Masih agak aduh-aduh batas gak sih aduh. Fakta. Fakta. Karena suara kali ya. Tapi sebenarnya kalau penampilan sih ini. Udah oke ya. Udah lumayan lah gitu. Tapi karena suara kali ya. Jadi kayak bingung-bingung gitu. Kalau ngambil video so cantik gitu. Jadi kayak gak mau ngelurin suara. Ngerti gak sih? Oke mama fitnah atau fakta. Kalau mama itu mamanya Evelyn ini gaul banget. Walaupun sudah lama berkecimpung di dunia ini. Dunia ini. Tapi masih suka ke disco dan clubbing-clubbing. Fitnah atau fakta ma? Ya. Gimana ya? Kadang-kadang apa tuh? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Apa disini yang seru? Apa emang disco atau clubbing gitu sih ma? Atau apa? Ya disco gitu lah. Dia berusaha mati hidupnya sendiri. Diskonya kayak gimana ma? Ya. Diskonya gimana nih. Ih mama terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Udah menemani aku di Kyoto ini. Sambil ditanya-tanya. Jadi kita lebih kenal Evelyn lebih detail lagi. Lebih dalam lagi. Beserta doa-doa baik. Dikorek terus. Dikorek terus sampe ke Jepang loh. Kita kembalikan ke tempatnya. Dia bergaung dulu ya. Tapi mama kalo lebih senang Evelyn tinggal di Jakarta atau di Jepang? Sebenernya ya maunya dia sebenernya sih dia untuk sekarang keliatannya lebih happy di Indonesia. Tapi harapan mama supaya dia tinggal di sini supaya deket mama atau terus tadi aja? Mudah-mudahan bisa tinggal di sini lagi. Mudah-mudahan. Ya, ya. Tapi yang paling kalo aku kesini aku boleh minap ke tempat kamu ya. Silahkan pakai. Setelah seharian jalan-jalan dan ngerumpi di sekitaran kuil, sekarang waktunya makan malam. Dan pilihan menunya adalah Unagi. Unagi atau ikan sidak adalah salah satu makanan khas Jepang yang paling digandrungi wisatawan. Yuk kita coba. Tapi tetep sambil ngerumpi juga ya. Pemirsa, kita lagi makan nih sekarang. Ini makan namanya Unagi. Unagi. Dong. Ini favoritnya? Kasi ini. Kasi ini. Kasi ini. Kasi ini juga sangat memikmati dan sangat suka banget ketemu sama ini. Oke. Kasi ini. Aku menunjukkan foto. Kalau aku tunjukkan foto ini apa yang ada di benak kamu? Hmm. Fotonya ini adalah. Hmm. 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 Ini sangat sedih ya. Ini kejadiannya sangat sedih. Yang di sebelah kamu? Itu papah aku. Hmm. Papa tersayang aku. Papa tersayang kamu. Papa tersayang. Dia gimana? Melihat kamu mengalami banyak hal terus juga berbagai perubahan. Apa komentar ayah? Eh panggilnya apa? Papa. Papa. Ya nggak terlalu banyak ngomong sih sebenernya. Tuh. Cuman dia selalu. Sama sih mama juga. Cuman papa. Dia juga orangnya. Lebih ke dari belak. Apa? Dari jauh. Dia melindungi dari jauh. Tapi kalau aku lagi butuh apa selalu ada gitu. Itu orang yang. Kalau lagi di Jepang kan mama kalau di Indonesia yang selalu ada tuh papa. Selalu ada. Selalu ada. Pokoknya aku ada dimanapun ada apa sedikit tuh pasti langsung meluncur. Kalau nasihat papa untuk cari juru selanjutnya ada nggak? Ngomong kemarin. Terakhir ngomong. Baru kemarin. Udah nggak usah khawatir sama papa sama mama gitu. Papa cuman pengen ngeliat kamu bener-bener nikah gitu. Itu doang. Cuman pengen udah nggak usah mikirin orang tua. Orang tua. Orang tua. Teman udah gitu. Baiklah pemirsa. Kita lanjutkan makannya ya. tapi kok ikan aku udah habis. Ikan Evelyn masih banyak. Karena aku medium. Tapi aku baru small. Tapi aku nyusor dulu kok small ya. Kedress up to get love, that's why I'm never gonna be that girl Cause living in a Barbie world Could wake up and make up and play dumb Pretending that I need a boy Who's gonna treat me like a toy Rasanya lebih cuek, lebih cuek, terus lebih kuat Mindset kita bakal berubah banget sih Itu sangat berat banget kalo menurut aku Yang menguatkan adalah Aku mencari kepercayaan aku lagi sendiri ya ini dengan aku Mencoba feminim